Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada teman kali ini kembali saya mau menjawab pertanyaan komentar tetapi sebelumnya silahkan tombol subscribe di bawah ini terutama bagi yang bertanya dan juga yang belum dan juga nyalakan lonceng notifikasi kalau tidak ketinggalan video-video dari saya ini oke langsung saja ya bacakan pertanyaan pertanyaan dari ibu falian novita pertanyaannya begini ini pada kb kb tanggal 13 jadi kb satu hari sudah dipakai berhubungan seperti itu pertanyaannya begini seumpama contek tiga bulan satu hari setelah itu berhubungan tapi dikeluarkan di luar gimana apa harus contek ulang oke langsung saja di jawab pertanyaannya ya jadi untuk contek kb ini kalau satu hari contek kb yang pertama kali ya contek kb yang pertama kali satu hari sudah dipakai berhubungan itu apakah harus contek ulang jadi tidak perlu untuk contek ulang tetapi untuk bulan berikutnya harus dilakukan pemeriksaan tespek ya tespeknya bagaimana hasilnya jika positif maka contek kb untuk bulan berikutnya itu harus dihentikan ya jadi tidak boleh lanjut untuk contek kb jika negatif maka waktu kunjungan jadwal kunjungan ulang bisa untuk contek kb kunjungan ulang ya jadi contek kb yang berikutnya seperti itu ya jadi kalau positif harus dihentikan jika negatif maka lanjut contek kb ya jadi kalau untuk yang sekarang tidak perlu contek ulang ya jadi setelah contek kb satu hari dipakai berhubungan terus haruskah untuk contek ulang lagi itu tidak perlu ya jadi conteknya sesuai jadwal tetapi satu bulan setelah ini setelah contek ini setelah dipakai ini itu harus dilakukan pemeriksaan tespek jika positif maka tidak boleh lanjut untuk kunjungan ulang contek kb nya jika jika negatif boleh lanjut jadi positif harus dihentikan negatif boleh lanjut oke sekian dulu jawaban pertanyaan dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye